Kita akan mencoba fungsi alarm dan juga untuk unswered back system Untuk alarm dan unswered back system Tombolnya menjadi satu Jadi ketika kita menekan tombol ini untuk unswered back system Atau untuk mencari posisi motor misal di markiran Itu otomatis akan menyalakan sistem alarmnya Jadi kalau kita misal tidak ingin fungsi alarmnya nyala Berarti kita tidak usah menekan tombol yang atas ini ketika mematikan motor Jadi fungsi alarm ini akan aktif jika setelah mematikan motor Kita memencet tombol yang atas ini Atau pada posisi mati Kita mencet tombol yang atas ini Nanti motor akan bergedip Menandakan posisi motor Sekaligus menyalakan fungsi alarm Ini remote pada posisi mati Tandanya bergedip merah Dalam posisi mati ini Kita tetap bisa menggunakan fungsi unswered back system Nah Ini menyala Ini posisi remote mati Tidak terhubung Jadi misal Kita Bencet gini Tidak akan menyala Karena remote dalam posisi Tidak terhubung Tapi untuk fungsi unswered back system Tetap bisa kita pakai Nah Kita pencet sekali Motornya akan bergedip Dan mengeluarkan bunyi Jadi untuk fungsi alarm dan unswered back system itu Tombol yang atas ini Meskipun Kondisi remote Sedang tidak Terhubung Atau Indikatornya berwarna merah Itu tetap bisa Dipakai Kemudian untuk Jangkauan Ini Jadi misal Kita pencet ini Lumayan jauh Jadi Berbeda dengan Kondisi kita Ketika mau mengaktifkan Motornya Jadi Kalau untuk menyalakan motor itu Harus sangat dekat sekali Sekitar mungkin Satu meteran Dari motornya Itu baru bisa Untuk mengaktifkan Gilesnya Tapi kalau untuk alarm Dan unswered back system itu Bisa lebih jauh Mungkin sekitar lima meter itu Bisa Jadi Misal kita di parkiran Terus Kita Bingung Posisinya Dimana Kita tinggal Pencet Tombol ini Nah Itu alarmnya Atau Sane nya Akan menyala Dan bunyi Beep Beep Nah Itu akan mempermudah kita Untuk Menemukan Posisi Di parkiran Untuk Mengetahui Apakah Fungsi remote Alarmnya Itu Berfungsi Atau tidak Alarmnya Itu aktif Atau tidak Di Honda Vario 150 Ini Kita bisa Cek di Indikator Di Speedometer Nah Di Indikator Speedo Ini Ada Lampu Merah Kecil Di Bagian Kanan Atas Yang Menandakan Kalau Fitur Alarmnya Menyala Jadi Kalau Misal Gedik-gedik Merah Itu berarti Alarmnya Menyala Jadi Misal Ada Pergerakan Misal Ini Ini akan Menyala Misal Posisi Motor Kita Berubah Misal Posisi Motor Kita Bergeser Atau Ada Goncangan Akan Membunyikan Alarm Misal Kita Goyang Gini Misal Kurang Kas Misal Gini Misal Gini Kita Matikan Dengan Kita Bisa Mematikan Dengan Menekan Tombol Ini Secara Manual Atau Kita Biarkan Sampai Alarmnya Mati Jadi Aman Jadi Fungsi Alarm Ini Akan Aktif Ditandai Dengan Lampu Indikator Bergedip Merah Jadi Kalau Misal Indikator Bergedip Merah Itu Berarti Alarmnya Aktif Dan Apabila Motor Mengalami Goncangan Atau Misal Dipindahkan Posisinya Itu Nanti Alarm Akan Menyala Alarm Bisa Dimatikan Dengan Menekan Tombol Alarm Ini Yang Atas Ini Sekali Itu Nanti Akan Mati Atau Misal Dibiarkan Itu Nanti Akan Mati Dengan Waktu Tertentu Yang Sudah Ditentukan Dari Hondanya Jadi Misal Kita Sedang Tidak Didekatnya Kemudian Ada Yang Mencoba Memindahkan Itu Nanti Akan Berbunyi Alarm Kalau Misal Kita Masih Didekatnya Itu Bisa Dimatikan Dengan Cara Menekan Tombol Alarm Sekali Lagi Terima